Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Kashima channel apa kabar kalian semuanya semoga tetap dalam lindungan Allah SWT oke kesempatan kali ini dalam video kali ini saya akan share bagaimana cara cili atau cabai kering yang sudah kita blender itu bisa tahan sampai 6 bulan step yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pencucian, cuci sampai bersih cili atau cabai kering tersebut pada kesempatan kali ini saya memakai air hangat atau air suam ya jadi pencuciannya bisa lebih sempurna cuci betul-betul cuci sampai kering bolak-balik yang ada di bawah memakai tapis atau saringan ya cuci bolak-balik sampai betul-betul kering dan untuk pengetahuan teman-teman sekalian saya merebus cili kering ini satu karung atau sekitar dalam lima kilo lima kilo cabai kering setelah cucian bersih kita akan terus merebus kita masukkan kuali untuk untuk step yang kedua setelah kita masukkan kuali kita tabur dengan bawang putih bawang putih ini anggaran dalam setengah kilo ya untuk ukuran cili atau cabai kering lima kilo bawang putih kita masukkan terus kita tuang air untuk air ini saya memakai air panas ya tapi kalau tidak ada air panas pakai air dingin pun bisa cuma kesempatan kali ini biar lebih cepat saya memakai air panas oke sekarang kita cek cili yang kita rebus tadi cabai kering yang sudah kita rebus tadi sudah masak atau belum kita ceknya seperti ini kalau sudah empuk kayak ini nah sudah empuk senang untuk potong artinya ciri ini sudah matang jadi kita tinggal langkah nanti kita blender terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati fungsi dari bahan-bahan tersebut adalah untuk mengelakkan bakteria berkembang di dalam cabai tersebut selanjutnya kita kasih air secukupnya biar waktu di blender itu tidak macet selamat menikmati oke pekerjaan kita akhirnya selesai yang untuk pemblenderan jadi halus jadi demikian untuk share ilmu kali ini dan untuk pengetahuan teman-teman cabai ini bisa tahan sampai 6 bulan kalau kita simpan di dalam freezer atau tempat yang beku kalau kita simpan di dalam freezer sampai 3 bulan bisa tahan demikian untuk perjumpaan kali ini terima kasih untuk supportnya sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati